Nah sekarang percobaan ketiga untuk tempered glass di Asus Max Pro M2 Sebelumnya saya coba yang ini 6D full Yang kiri kanannya juga banyak gelembung Dan yang ini juga saya tadi coba yang clear Juga banyak gelembung sampai atas-atas pinggirannya juga Nah kali ini saya mau coba yang Tipe nano fleksibel dari base width nih Nah ini original nih base width original nano fleksibel glass Jadi seperti anti gores biasa tapi ada campuran kacanya sedikit Saya akan coba di Asus Max Pro M2 terbaru ini Ini sudah video yang ketiga untuk pemasangan screen protect buat Asus ini Seperti biasa kalau agan sudah tahu dibersihkan dulu Dan nano glass ini yang fleksibel Kita coba nah seperti ini nih Nah ini ada yang anggapannya biru Padahal bukan biru Ini hanya pelindungnya saja Hologram ini hologram biru Hanya pelindung saja Nanti dibuka clear Kita coba Masih banyak debu Nomor 1 dulu dibuka nih Nah ini pasang di notch nya Memang gak full nih Mudah-mudahan berhasil nih kalau gak full Pasang tepat di notch nya Dan di layarnya Seperti ini Flexible glass Mudah-mudahan uji coba ketiga kita ini berhasil Karena 1, 2, 1 Percobaan video 1 dan 2 Kurang begitu memuaskan Nah tidak full dia Mudah-mudahan bisa nih Nah kita coba Biasa tarik Nah Sepertinya lumayan nih Ini yang paling oke Sementara ini Yang sudah saya lihat Ini yang paling rapih Seperti tidak pakai apa-apa ini Memang tidak bisa full Karena pasti banyak gelembung Nah Ini agar bisa lihat sendiri nih Tuh Tidak bergelembung Layar kita seperti tidak pakai apa-apa Yang penting nanti tunggu case ya keluar Kita lindungin aja nih Karena belum banyak Untuk Untuk aksesorisnya Nah ini juga Dua setengah di Seperti air di daun talas Jadi kesimpulannya Video ketiga saya ini Lumayan sukses Karena Terlihat rapih Tuh Tidak ada gelembung Dan seperti tidak pakai apa-apa Dan responsifnya juga oke nih Tidak mengganggu bagian sensor-sensor disini juga nih Jadi tidak full sih gantung Nah ini buat nanti Kalau kita pakai casing karet Bisa nih akur Jadi Simpulannya Nano soft glass ini Lumayan Nah seperti ini barangnya Untuk asus max pro m2 Nah saya sementara pakai ini dulu aja nih Jadi kelihatan tipis Dan terlindungi juga Jadi nano soft glass Base suite ini Siap dijual belikan nih Karena sementara ini yang paling oke Oke Terima kasih yang sudah nonton Ditunggu video-video berikutnya Terima kasih telah menonton